Intro Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu sehat, semoga anak-anak juga dalam keadaan sehat ya Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar geografi Semoga anak-anak tetap semangat, menyimak video ini Dan mempelajari geografi mengenai materi langkah-langkah penelitian geografi Anak-anak ibu sekalian, di awal tadi kalian sudah melihat foto-foto dan peta Jadi apa bayangan kalian setelah melihat foto dan peta tersebut? Ya, that's right ya, tepat sekali Foto dan peta tadi menunjukkan kegiatan penelitian dan pengambilan data di lapangan Untuk pembuatan laporan penelitian dan data hasil observasi lapangan Yang nantinya disajikan ke dalam makalah dengan disertai peta Ada pun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah Kita akan mempelajari KD Keterampilan 4.2 Yaitu mengenai membuat laporan penelitian geografi dan hasil observasi Diwujudkan dalam bentuk makalah yang disertai dengan peta digital Supaya lebih memahami materi, silakan anak-anak menyimak video ini sampai habis ya Anak-anak ibu sekalian, terdapat beberapa hal yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini Sesuai dengan indikator kita Yang pertama, yaitu sistematika laporan penelitian Kedua, contoh laporan penelitian Dan tiga, hasil observasi lapangan yang diwujudkan dalam bentuk makalah Sebelum kita membuat laporan penelitian Tentunya anak-anak semua harus memahami terlebih dahulu Bagaimana sistematika laporan penelitian yang baik dan benar Laporan penelitian terdiri dari beberapa bagian Yang pertama adalah bagian penggunaan yang meliputi judul penelitian Kemudian ada kata pengantar Kemudian ada abstrak Daptar isi Daptar gambar Dan daftar tabel Nah, anak-anak ibu sekalian Sekarang kita lanjutkan membahas sistematika laporan penelitian bagian isi Jadi bagian isi dalam laporan penelitian itu Terdiri dari beberapa bab Ini salah satu contoh judul penelitian Di bidang geografi visi Yaitu kajian penyusutan air danau tambingan Kecamatan Banjar, Kebupaten Buleleng Dilihat dari kajian hidrogeografi Ya, ini adalah bagian isi ya Bab satu pendahuluan Terdiri dari latar belakang masalah Jadi latar belakang masalah disini memuat penjelasan-penjelasan secara detail ya Alasan yang mendasari mengapa judul tadi atau topik tadi itu penting untuk diangkat dan dilakukan penelitian Yang disertai dengan bukti-bukti teori dan sebagainya Ya, setelah latar belakang masalah tadi diuraikan Maka akan menghasilkan yang namanya rumusan masalah ya Jadi berdasarkan latar belakang tadi dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Dalam bentuk pertanyaan ya Yang pertama contoh rumusan masalah adalah Bagaimana fluktuasi air danau tambingan secara bulanan, tahunan, dan rata-rata Dan yang kedua Faktor geografi apa saja yang mempengaruhi penyusutan air danau tambingan Dari rumusan masalah ini akan menghasilkan tujuan penelitian ya Itu salah satunya Tujuannya adalah satu Untuk mengetahui fluktuasi air danau tambingan bulanan, tahunan, dan rata-rata Dua, untuk mengetahui faktor-faktor geografi yang mempengaruhi penyusutan air danau tambingan Jadi tujuan ini diperoleh atau disesuaikan dengan rumusan masalah tadi ya Lanjutnya dari tujuan ini kita akan membuat manfaat penelitian ya Manfaatnya ada bagi akademisi, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat di sekitar operasi penelitian Kemudian kita lanjut dengan bab dua ya Yaitu kajian pustaka Dalam kajian pustaka disini adalah memuat teori-teori yang mendukung dari judul atau topik penelitian Jadi ada beberapa teori ya Yang mendukung disertai dengan kutipan-kutipan di mana memperoleh teori tersebut Atau teori tersebut bersumber dari mana ya Nah sekarang kita lanjut dengan bab tiga ya Metode penelitian Di dalam metode penelitian dapat kita uraikan beberapa komponen ya Yaitu ada rancangan penelitian yang akan dibuat itu dijelaskan Rancangan penelitiannya bagaimana Apakah rancangannya menggunakan penelitian kualitatif Dengan metodenya deskriptif dan sebagainya atau komparatif ya Kemudian menjelaskan mengenai lokasi penelitian ya Objek dan subjek penelitian Populasi dan sampel ya Dan metode pengumpulan data Jadi dalam penelitian terdapat banyak metode pengumpulan data ya Salah satunya di penelitian ini Data diperoleh dengan teknik yaitu Observasi, pencatatan dokumen, wawancara ya Kemudian ada analisis data Jadi analisis data disini bisa dengan menggunakan model statistik sederhana Lanjut ke bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan ya Ya jadi di bab empat ini dijelaskan secara detail mengenai hasil dari penelitian kita ya Ya ini adalah bagian pembahasan ya Seperti inilah contoh dari laporan penelitian Ya sekarang ada bab lima yaitu penutup Terdiri dari simpulan kemudian berisikan saran-saran Ya dan daftar pustaka Anak-anak bisa simak contohnya ya daftar pustakanya Dari mana saja penulis mengutip atau mengambil teori Sumber-sumbernya dituliskan di daftar pustaka Ya ini bagian lampiran ya Di sini di bagian lampiran ini Adalah dibuat yaitu atau dituliskan Data-data yang diperoleh di lapangan ya Ya ini adalah salah satu contoh Atau beberapa contoh data-data terkait dengan penelitian tadi Yaitu ada data mengenai debit curah hujan yang masuk dalam pandangan Jadi seperti inilah wujud datanya Ya anak-anak ibu sekalian Supaya lebih memahami mengenai materi yang sudah ibu jelaskan tadi Sekarang kita lakukan latihan soal ya Soalnya Apa hal-hal yang harus diuraikan dalam latar belakang masalah? Ya jawabannya adalah Dalam latar belakang masalah Diuraikan beberapa hal yang melatar belakangi Dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan tersebut Dengan membuat pembahasan mengenai hasil penelitian lain yang relevan Penjelasan mengenai topik tersebut penting Dan manfaat hasil penelitian tersebut Bagaimana jawaban kalian? Sudah tepat ya? Ya bagus sekali Baiklah anak-anak yang ibu banggakan Jadi mari kita buat kesimpulan untuk materi hari ini ya Ya jadi dapat disimpulkan bahwa Dalam membuat laporan penelitian geografi Kita harus mengikuti kaedah sistematika Laporan penelitian yang ada ya Dan hasil observasi kita di lapangan Tentunya dapat dijadikan sebagai makalah penelitian ya Dengan terlebih dahulu kita melakukan analisis data ya Demikianlah anak-anak untuk pertemuan kita Pada hari ini kita sudah membahas materi yang sangat menarik Mengenai membuat laporan penelitian Dan membuat hasil observasi lapangan Yang diwujudkan dalam bentuk makalah Disertai dengan peta ya Semoga materi hari ini menyenangkan bagi kalian Dan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian ya Sampai bertemu pada video pembelajaran yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!